Hai Assalamualaikum, selamat datang di Youtube channel aku, QKitchen Di video kali ini aku akan share ide jualan minuman botolan untuk dijual di bulan Ramadan ini Ini rasanya manis, seger, apalagi kalau diminum dingin Buat yang mau tau gimana cara bikinnya, tonton terus video ini sampai dengan selesai Pertama siapkan buah nanas, aku pakai nanas madu, kebetulan aku dapatnya yang ukuran kecil Jadi aku pakai 3 buah Nanasnya kita potong kecil-kecil Selanjutnya buah pepaya, pepaya ini aku pakai setengahnya saja dari 1 buah pepaya ukuran kecil Pepayanya dipotong kecil-kecil juga ya, terus ada 1 buah jeruk sankis Jeruk sankis ini aku iris tipis-tipis Lalu kita masak 150 gram gula pasir, tambahkan 1 liter air 1 batang kayu manis dan 3 butir cengkeh Untuk kayu manis dan cengkeh ini opsional, boleh di skip karena gak semua orang suka sama aromanya Apalagi kayu manis ya, karena aromanya itu kuat banget Setelah mendidih, masukkan nanas dan pepayanya Terus kita masak lagi kurang lebih 15 menit ya Kalau udah 15 menit dan dia mendidih kembali, angkat lalu biarkan hingga benar-benar dingin Tambahkan 1 sendok teh biji selasih yang sudah direndam oleh air matang Tambahkan juga secukupnya sirup orange squash Jangan khawatir kemanisan kanan, tadi gulanya juga tidak terlalu banyak Disesuaikan aja sama selera masing-masing Kalau mau langsung dinikmati, misalnya bikin di rumah atau untuk dijual pakai cup Udah kayak gini bisa langsung ditambah aja es batu Atau bisa juga pakai botol seperti aku Ini aku pakai botol ukuran 250 mili Pertama kita masukin dulu 1 slice jeruk sun kiss Masukin buahnya dengan menggunakan bantuan sendok Jangan lupa juga diseimbangkan dengan airnya Tutup rapat botolnya, simpan di dalam lemari es Supaya lebih enak Ini bisa tahan sampai dengan 4-5 hari Oke segitu dulu video dari aku Terima kasih banyak sudah menonton video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini